kita install lang ya install lang sama service saja ini bersihkan kita nipati 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 hai 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 kadang ada oke permanen dan juga udah balik lagi seperti tulangnya tapi masih bisa pakai hai 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 selamat menikmati selamat menikmati Tidak ada yang terlihat. selamat menikmati 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 Oh pengkeluannya cuma ini kok dipongkalnya memang desainnya begitu Pongkal tapi enggak ada yang diganti biasanya Kalau dilihatnya memang cuma itu keluhannya Jadi nanti kalau jalan lo seret Ini benang semua di dalam Nanti dibongkarnya Dibersihkan gitu Jadi benar-benar bersih Ini juga sama yang dipersihkan Jadi install ulang terus bersihkan Udah gitu doang Nanti setelah dipersihkan saya kasih lihat Oke ini udah bersih ya Ternyata ini bisa diganti nih Ini rotarynya udah patah Ini udah enggak ada sengnya Sama ini skocinya udah perampang Itu bulung-bulung ya Dilihatan sih Buka cerumnya banyak patah ya Sampai kumpal-kumpal begini Oke jadi dia macet sebenarnya dipaksa itu namanya begitu Oke kita tes dulu Oke ini udah jalannya Sudah bagus Kalau saya bilang bagus ya bagus gitu Karena kendara Jadi sepede dikirim kesini bukan hanya ini ya Setelah dibuka dan dilihat Ternyata ininya udah pada bulung-bulung tuh Keras kena jarum ini Banyak kasar sekali Jadi jahitnya enggak bakal lancar lah Terus pasti mesinnya mati-mati mulu Awatnya patah Dan ini juga tahanannya ini Tahanannya ini sudah patah di bagian sini Nah ini udah umum Oke jadi udah jalan disini M29 Sudah jalan Oke Kita beli kirim Nanti lihat selesainya